We welcome you to the serving country, News.com Ya pemirsa, masih di News.com, kantor bitar resmi Republik Mimpi Dan di studio kita pada malam hari ini telah hadir juru bicara orang tidak mampu, Bapak Isya Marsyanda Ya, terus terang, sebenarnya saya ini agak trauma Bicara dengan saudara Isya Karena kalau bicara itu dibulak balik Don't worry Mr. President Beberapa minggu ini Pak Isya sudah ikut pelatihan public speaking Oh iya? Serta kursus olah vokal Jadi malam ini Pak Isya akan tampil beda Ya kan Pak? Naik kereta ke Surabaya Malam ini Isya tampil beda Silahkan Pak Isya bicara cepat saja karena saya harus segera meninggalkan ruangan ini Silahkan Berhubung waktunya sangat singkat Saya akan langsung tune the point Dengan langsung tune the point Berarti waktunya sangat singkat Itulah waktu Karena dia sangat singkat Maka kita harus tune the point Ini To the point apa? Andri tadi mutar-mutar gak aja? Tidak Pak Maaf Pak Wapres Ya tenang-tenang Tenang-tenang Waktu kita sangat singkat Iya Nampaknya Pak Wapres Sedang mengeluh Iya Maka Lakukanlah Ungkapan isi hati Pak Wapres Dengan Secara tune the point Waktu kita sangat singkat Dependi Ini makin gawat di Dependi Pak Isah Dia punya masalah Tensi saya naik Tolong-tolong Gak Pak Wapres Dalam minggu ini agak sensi Tensinya naik Jadi tolong langsung saja Pak Isah ya Pak Fendi ini Sedikit-sedikit Langsung Sedikit-sedikit Langsung Langsung Pak Cuman sedikit Mohon izin Bapak Presiden Biar saya yang coba Bicara dengan Pak Isah Maaf Pak Presiden Iya Saya rasa Pak Presiden Juga Setuju dengan Apa yang Saya pikirkan Mohon izin Saya tidak sudi Kenapa? Kenapa Saudara Tidak sudi Jika Pak Heri yang bicara Aturannya sudah jelas Sesama orang jelek Dilarang Ikut campur Pak Isah Terus terang Ini maaf ya Ada tiga hal Yang bikin saya Susah tidur Yang pertama itu Kalau dengar suara Cangkrik Yang kedua Kalau dengar suara Koceng Garong Kawin Ketiga Kalau dengar suara Anda Kalau hal itu Membuat Kusmur Tidak bisa tidur Maka Itu Tanda-tandanya Kusmur Sedang jatuh cinta Sudah langsung aja deh Langsung Langsung Apa masalahnya? Melihat Melihat kasus Meruya Selatan Saya jadi teringat Dengan Servi tiket saya Ternyata Servi tiket saya Juga Dirampas Saya berusaha Berjuang Maka Saya cari Dan Tidak ketemu Ya Ini surprise Ini surprise Betul Karena Ternyata Saudara Isah Sebagai wakil Orang tidak Mampu Ternyata Memiliki Sertifikat Tanah Itu Fitnah Pak Presiden Tidak benar Kalau saya punya Sertifikat Tanah Gimana? Tadi kan Pak Isah Sendiri yang bicara Sertifikatnya hilang Ingat aturannya Sesama Orang jelek Kelalak Kejabat Sertifikatnya hilang Sertifikatnya hilang Sertifikatnya hilang Sertifikatnya hilang Sertifikatnya hilang Sertifikatnya hilang Sertifikatnya hilang